Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Haurastudio yang dirahmati Allah Konsep sholat toriqoh atau sholat kolbu menurut Syaih Abdul Qadir al-Jailani memperlihatkan dua dimensi yang saling terkait, konsep sholat secara syariah dan konsep sholat secara toriqoh. Pandangan beliau mengenai sholat syariah tidak jauh berbeda dengan pemikiran ulama-ulama lain. Namun konsep sholat toriqoh menurutnya menitik beratkan pada sholatnya kolbu dilakukan tanpa batas waktu, sepanjang hayat. Sholat syariah terikat oleh waktu, sementara sholat toriqoh merupakan dialog batin dengan Allah yang berlangsung secara terus-menerus. Dalam kitabnya, Sirul Asror, Syaih Abdul Qadir al-Jailani menjelaskan bahwa sholat toriqoh adalah sholatnya kolbu yang dilakukan tanpa batas waktu. Beliau merinci bahwa sholat al-wustu, yang diisyaratkan dalam al-Hur'an, merujuk pada sholat kolbu karena kolbu berada di tengah badan, menjadi pusat segala perasaan dan pengalaman. Pandangan ini berbeda dari ulama-ulama lain, di mana beliau menafsirkan sholat wustu sebagai sholat kolbu, sesuai dengan posisi fisik dan makna batinyah kolbu. Hadis yang dikutip beliau menegaskan bahwa kolbu manusia berada di antara dua jari-jari Allah, diputar balikan sesuai dengan kehendaknya. Menurut Syaih Abdul Qadir al-Jailani, sholat harus membawa kehadiran kolbu, dan ketika kolbu dilupakan, baik sholat syariah maupun toriqoh menjadi rusak. Beliau mengutip hadis yang menyatakan bahwa, sholat seseorang tidak sah tanpa kehadiran kolbu. Syaih Abdul Qadir al-Jailani menekankan, bahwa sholat syariah dan sholat toriqoh harus dilaksanakan secara bersamaan, karena kolbu dianggap sebagai pusat dari segala aktivitas manusia, baik yang tampak secara lahir maupun batin. Kolbu, sebagai jantung fisik dan ruhani, memiliki peran krusial dalam menghantarkan penghayatan yang dalam terhadap ibadah. Oleh karena itu, kelalaian kolbu dalam sholat dapat mengakibatkan batalnya sholat, baik pada dimensi syariah maupun toriqoh. Pandangan Syaih Abdul Qadir al-Jailani mengingatkan kita, pada pentingnya menyatukan dimensi syariah dan toriqoh dalam pelaksanaan sholat, menjadikan kolbu sebagai pusat yang memahami dan meresapi kehadiran Allah. Kesadaran terhadap kolbu sebagai tempat munajat dan inti ibadah merupakan kunci utama agar sholat kita dapat diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat toriqoh Menurut Syaih Abdul Qadir al-Jailani, memiliki dimensi waktu yang unik, karena dilaksanakan seumur hidup tanpa batasan waktu. Bagi beliau, masjid sholat toriqoh terletak di kolbu, dan jamaahnya terwujud melalui asma tawhid yang disampaikan melalui lisan batin. Imam sholat ini adalah rasa rindu yang dalam kolbu, yang mengarah pada kerinduan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kiblatnya bukan sekadar arah fisik, melainkan hadroh al-Ahadiyah, fasid tertinggi dari makom ruh. Mencerminkan hadirat Allah yang maha tunggal dan keindahannya. Sholat toriqoh menjadi kiblat yang hakiki, di mana kolbu dan ruh tidak boleh lepas darinya selamanya. Berbeda dengan sholat syariah, sholat toriqoh menjadi ibadah sepanjang hidup. Meskipun sholat syariah telah selesai, sholat toriqoh tetap berlanjut, dan kolbu tetap terhubung dengan sholat ini selamanya. Ini sejalan dengan perintah Al-Quran, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku, Al-Imran ayat 191. Dalam sholat kolbu, ingatan kepada along dan zikir kepadanya harus dilakukan terus-menerus, baik dalam berdiri, duduk, maupun berbaring. Abdul Qadir Al-Jelani menekankan bahwa dalam menjalankan sholat toriqoh, kolbu tidak boleh tidur atau mati. Kolbu selalu aktif, baik saat tidur maupun terjaga. Sholat toriqoh dilakukan melalui kehidupan kolbu tanpa suara, tanpa posisi berdiri, dan tanpa duduk. Orang yang melaksanakan sholat toriqoh, selalu berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla, senantiasa mengucapkan, Kepadamu kami beribadah, dan Kepadamu kami memohon pertolongan, serta mengikuti jejak Nabi Muhammad S.A.W. Menafsirkan ayat Al-Fatihah ayat 5, Al-Qodi, Syaih Nasiruddin Abu'l-Khoir, menyatakan bahwa ayat tersebut mengisyaratkan kolbu seorang ahli makrifat kepada Allah, yang telah berpindah dari keadaan gaib kepada Hadroh Al-Ahadiyah. Sesuai dengan sabda Nabi S.A., para Nabi dan para wali selalu sholat di dalam kuburnya, seperti halnya mereka sholat di rumahnya. Ini menggambarkan kesibukan mereka dalam bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, karena kehidupan kolbu yang tetap hidup. Syaih Abdul Qodir Al-Jelani menegaskan bahwa saat sholat syariah dan sholat tarikah berpadu secara zahir dan batin, sholat itu menjadi sempurna dan mendapatkan pahala yang besar. Bagi beliau, pahala sholat syariah adalah surga, sedangkan pahala sholat tarikah adalah al-kurbah, kedekatan dengan Allah. Orang yang melaksanakan sholat ini, menjadi ahli ibadah di segi lahiriah, dan makrifat kepada Allah di segi batinia. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir video, nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haurastudio, di mana sebuah nasihat tidak hanya didengar, namun diresapi kolbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!